Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game yang ngelag ya Atau mungkin kita misalnya udah cas juga disini ya, cas laptopnya dan kita sudah menggunakan Nvidia Atau mungkin kita kalau misalnya Nvidia itu kan kalau misalnya gak dicas itu powernya kurang gitu ya Jadi harus dicas juga tapi tetep ngelag Nah itu kenapa? Kalau misalnya kalian udah baca judulnya dan kalian ngeliat yang disini ya kalian udah tau juga sih jawabannya dan harus ngapain gitu ya Nah tapi saya mungkin disini bukan tutorial ya jatuhnya ini kayak penjelasan gitu ya Mungkin kalau misalnya kalian tidak butuh penjelasannya yaudah gitu, close aja video ini ya Nah disini saya menggunakan kipas ini ya Dan kalau misalnya setiap mesin gitu ya atau mungkin ya kayak misalnya elektronik gitu ya Kalau misalnya panas itu pasti ya kalau gak cepat rusak ya pasti bakal mati gitu ya overheat gitu Untungnya kalau laptop ini biasanya kalau overheat ya nanti bakal nyala lagi gitu biasanya Tapi kalau misalnya PS ya, PS disitu saya udah pernah overheat dan gak bisa nyala lagi bak Tapi laptop saya ini belum pernah overheat dan ya alhamdulillah gitu gak pernah overheat Jangan pernah sampai deh gitu ya Disini saya menggunakan kipas ini, ini lumayan jujur kenceng ini kipasnya Ini kipasnya ini saya pakai untuk ngerender ya Tapi bukan kipasnya yang dipakai untuk ngerender ya Jadi kalau misalnya saya render, saya pakai kipas ini Ya kalau misalnya gak dipakai render ya paling saya hematin aja gitu Untuk menghemat daya gitu atau mungkin menghemat baterai gitu ya Nah disini kalau saya nyalain ini biasanya kalau render tanpa kipas ini Saya render itu video misalnya 30 menit gitu ya Dengan kipas ini paling cuma 15 menit atau mungkin 17 menit atau ya sekituan lah ya Nah selain kipas ini saya juga menggunakan kipas yang di bawah pak Mungkin gak kelihatan ya gelap disini nih Ada tulisannya cooler master ya Cooler master ya kalau kalian kelihatan juga Dan di belakang sini pak ya Nuh gelap disini ada Apa Vakum ya Tapi bukan vakum planer ya Vakum untuk nyedot panas Ini nyedot, ini niup gitu Yang bawah juga niup sih sebenarnya Nah Disini juga saya menggunakan kipas ini Karena Saya untuk alternatif penggantian pasta pak Kenapa? Karena kalau pasta itu kan Ribet deh di laptop saya ini Jadi harus dibuka semua ya kan Dibuka motherboardnya Dan ini bawahnya ini benar-benar gak ada baut yang bisa dibuka gitu Jadi gak ada bagian yang bisa dibuka kan Kalau misalnya laptop yang bisa dibuka itu gampang kan Apagetnya ini saya harus dibuka semua gitu Jadi ribet Jadi males juga Dan ini Dengan kipas ini Harganya juga murah Ini cuma 48 ribuan Ini saya pakai untuk main game Untuk render ya Cuman untuk main game sekarang Saya gak sih main di laptop ya Saya males main game di laptop ya Nah Mungkin kalau misalnya kalian melihat seperti ini Kalian sedikit timbul pertanyaan ya Timbul pertanyaan Bang Kan kalau misalnya Kipasnya disitu nanti Kita gak bisa ngetik dong Ya Saya kan ini Pakai keyboard ini pak ya Jadi kalau saya ngetik Ya saya pakai keyboard yang itu ya Dan keyboard yang ini gak dipakai gitu ya Nah kalau misalnya kalian Kehalangan gitu ya Kehalangan tuh apa ya Ngehalangin gitu ya Terhalangi gitu Terhalangi Si layarnya ini Ya kalian jangan pakai kipas ini gitu Nah kalau saya disini pakai ini Karena Doang gitu Karena saya kalau misalnya Ngedit atau apapun Saya dimonitor gitu ya Karena lebih gede juga Kalau misalnya lebih gede Lebih enak gitu ya Untuk ngedit Nah Disini kipas ini Fungsinya ya untuk Mendinginkan ya Dan kalau misalnya Semakin dingin Semakin bagus juga Kalau misalnya Mesin ya Jadi kalau misalnya mesin itu kan Kalau misalnya panas ya Kalau gak cepat mati Cepat rusak gitu Jadi Waktu itu sebenarnya Sempat ada yang DM ya Ke saya Jadi kalau misalnya Kalian pakai kipas gitu ya Atau mungkin Pakai kipas yang di bawah ini Atau mungkin vakum itu Katanya gak boleh pak Kata service center Katanya Kalau misalnya pakai kipas itu Nanti bakal cepat rusak Ya mana ada pak Itu Kalau misalnya Mesinnya panas Ya justru bakal makin cepat rusak Kalau misalnya dingin Ya bakal makin Bagus gitu ya Dan Disini mungkin Kita sudah melihat Disini menggunakan kipas ini Dan mungkin ini yang Belum saya bahas ya Dua ini ya Dua gak kelihatan mungkin ya Tapi disitu kalian bisa lihat Temperaturnya Dan kalau misalnya Saya ngerender ini Ini speednya itu Bisa sampai 13 ya Jadi ini 41 derajat Kalau misalnya ngerender Bisa sampai 50 ya Atau mungkin Bisa sampai 60an lah Itu bisa Sampai lah segitu ya Panas banget gitu Untuk render Dan ya Jadi Kalian bisa menggunakan Alternatif ini Untuk Mengatasi game yang lag Ya jadi kalau misalnya Laptopnya panas gitu ya Ya pasti performa juga turun gitu ya Itulah kenapa Kalau overclock itu Ya kalau panas ya Dan overclock pasti panas Nah kalau gak pakai water cooling Ya pakai yang Ya pokoknya pakai pendingin deh Ya jadi cukup segitu doang ya Mungkin alternatifnya ya Alternatif disini Untuk menghanti pasta Dan cara mengatasi Game yang lag ya Karena kalau misalnya Mesin panas Atau mungkin laptopnya panas Otomatis performa turun ya Jadi kalau misalnya Dingin gitu ya Ya pasti bakal naik gitu FIS juga ya Dan ya Semoga kalian mendapat sesuatu Dari video ini Ya kalian juga mungkin bisa Mencoba gitu ya Ini ada perubahan atau enggak Kalau misalnya untuk saya ada gitu Misalnya kalau ngerender ya kan Biasanya disini panas banget pak Ya sekitar sini panas banget Sampai hardis-hardisnya panas gitu Kalau misalnya pakai ini Enggak Jadi lebih adem juga Ya render lebih cepat gitu ya Untuk saya Dan kalau misalnya main game gitu ya FPS-nya jadi gak drop gitu Jadi stabil karena dingin gitu Apalagi kalau misalnya kalian main GTA 5 Pirate gitu ya Maaf apa-apa aja nih Biasanya GTA 5 Pirate itu FPS-nya turun karena panas gitu ya Jadi kalian bisa pakai kipas ini Atau mungkin yang di bawah silahkan Atau mungkin kalian juga bisa pakai Yang di belakang ini Vacuum ya Nanti akan videonya akan ada Di pojok kanan sini ya Untuk videonya Itu untuk cara mengatasi Overhead juga ya Tapi menurut saya nih ya Yang paling berpengaruf itu Kayaknya ini sih Yang paling kenceng ya Ini anginnya Kalau misalnya kalian lihat Ini kayak pelan Sebenarnya enggak Ini mungkin karena efek kamera doang Ini bisa kenceng banget gitu Untuk dingin ya Itu bagus banget gitu Dan ya Jadi cukup segitu doang Sepertinya videonya Dan ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reza Tura Berkasiad Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax